Bapak di surga, Bapak yang baik kami datang keparamu. Bersyukur untuk pagi ini. Kasih setiamu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami masing-masing. Sampai pagi ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Siap belajar online ya Bapak. Kiranya apa yang Tuhan sampaikan melalui dosen, biarlah itu menjadi pegangan, kekuatan bagi kehidupan kristianan kami. Biar itu menjadi wawasan bagi pemikiran rohani kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dosen yang Kau asingkan bagi kami, Tuhan Urapi kami, Tuhan Urapi dosen, biarlah semuanya berjalan sesuai kehendak Bapak. Belajaran dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, glory, glory, hallelujah. Amen. Amen. Ya, shalom. Minggu lalu kita tidak bisa ketemu karena saya ada di luar kota dan jadwal ada padat. Oke, kita akan lanjut ya. Pertemuan kita yang ke-6 ini. Saya akan share screen. Sebentar. Ya, kita akan masuk di kitab-kitab Injil dan kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kita akan masuk pada intinya. Kita akan belajar tentang kitab-kitab Injil dan kehidupan Tuhan Yesus. Oke. Kita tahu bersama bahwa Injil itu berarti kabar baik. Atau dalam bahasa Yunani, Eugelion. Jadi nanti ini berubah jadi evangelis. Jadi dalam bahasa Yunani disebut Eugelion akhirnya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus dan pemerintahannya itu telah dinyatakan ke dalam dunia. Dia adalah Allah. Sang Firman itu telah berinkarnasi menjadi manusia. Dan kemudian dia melakukan banyak perkara yang membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh manusia dan juga dia sungguh-sungguh Tuhan. Karena di dalam dirinya berdiam keilahian itu. Siapa? Sang Firman itu. Nah, jadi empat penulis Injil dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu mengakui bahwa Yesuslah Tuhan. Dia anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena keluar dari Allah. Keluar dari Allah. Yohades 1 ayat 1 pada mulanya Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Dan ayat-ayat selanjutnya bahwa Firman itu telah menjadi manusia. Dia keluar dari Allah. Dan itu sehingga disebut bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nama Yesus itu pun itu nama kemanusiaan dari Sang Firman. Sebab setelah Yesus lahir, 8 hari setelahnya baru diberi nama Yesus. sesuai pesan dari Malaikat kepada Maria. Dan dia disebut Mesias. Nah, pengertian Mesias, kita tahu bahwa Mesias itu ada kaitannya dengan Kristus yang diurapi. Nah, kita hanya sampai pada pengertian Mesias dan Kristus. Yesus ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sang penyelamat. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Orang yang diurapi itu berbicara tentang kehadiran Sang Raja. Raja itu diurapi. Contoh, Daud. Siapa? Saul. Saul, Daud. Itu mereka kan menjadi raja diurapi oleh Samuel. Samuel mengurapi. Nah, jadi pengertian kata Mesias dan Kristus ini, atau Kristus itu, orang yang diurapi, menjadi penyelamat, dan menjadi raja bagi orang-orang percaya. Raja seluruh bangsa. Nah, jadi kita jangan sampai hanya di pengertian bahwa Yesus itu penyelamat saja. Nah, pengertian keselamatan dalam perjanjian lama itu selalu berhubungan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan. Bangsa Indonesia memiliki cita-cita mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Betul kan? Nah, siapa yang bisa membawa kesejahteraan bagi sebuah bangsa? Pasti pemimpinnya. Nah, bagi kita, siapa pemimpin kita? Ya, Yesus. Nah, dia disebut raja. Nah, pendekanan dari kitab Matius, Yesus itu adalah raja. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat salah satu bukti, dia disebut raja ketika Yesus disalib, di situ ada tulisan Inri, Inbi, dan juga IHVH. Yesus, Nasaretum, Yesus, Nasaretum, Rexus, Yudeum, Inri. Nah, inilah dia raja orang Yahudi. Nah, dalam bahasa yang lain, Inri, Inbi, Yesus, Nasaretum, Baselius, Iolodeum. Inilah dia raja orang Yahudi. Nah, jadi itu sudah dibuatkan di situ bahwa sang Mesias ini adalah raja. Nah, kemudian kabar baik itu adalah pemberitaan tentang kehadiran Yesus, kehadiran sang raja, di tengah-tengah umat manusia berdiam. Kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, di situ dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Kata diam ini memakai kata Shekina, tinggal bersama. Kemuliaannya itu tinggal bersama. Jadi, Yesus tinggal, sang firman itu dalam rupa manusia, dalam diri Yesus Kristus, tinggal bersama-sama dengan umatnya. Kita bersyukur bahwa Allah kita berinkarnasi menjadi manusia. Sehingga dia tahu keadaan manusia. Dia tahu kebutuhan manusia. Dia bisa merasakan kehidupan manusia. Dia peduli. Makanya ada lagu, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami. Dia tahu. Dia tahu beban kehidupan manusia. Kita bersyukur. Dan kita juga bersyukur bahwa kita tidak mendapatkan pengajaran tentang Allah, tentang penyelamat kita, dari pengajaran yang di awan-awan saja. Kita bisa melihat gaya hidup, pola hidup dari kehidupan Yesus. Apa yang Yesus ajarkan, dan apa yang Yesus lakukan. itu menjadi bekal bagi kita. Menjadi teladan bagi kita. Sehingga sang firman ini, ketika kita menerima dia menjadi juruselamat pribadi, menjadi raja dalam kehidupan kita, dan kita berserah sepenuhnya kepadanya, kita diubahkan, hidup kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Kata bertobat menerima Yesus Kristus dan dibaptis, ini merupakan salah satu proses, bukan salah satu, ini merupakan satu proses kita menjadi ciptaan yang baru. Apa yang baru? Bukan wajah kita kemudian menjadi baru, kita modifikasi, kita operasi plastik seperti itu. Tidak. Tetapi yang diperbaharui adalah roh kita. Roh kita yang mati, yang padam ini, kemudian dihidupkan, dibangkitkan lagi, menjadi tempat kediaman Allah di situ. Menjadi tempat kediaman roh kudus, roh Allah. Sehingga kita bersyukur bahwa Yesus itu, Tuhan itu, ada di dalam kehidupan kita. Sang Firman itu ada di dalam kehidupan kita. Bayangkan, Dia ada di dalam kita. Berarti kalau kita mengizinkan kehidupan kita diubah olehnya, wah, sungguh luar biasa. Itu pengertian daripada Injil itu. Kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Yesus Kristus, Sang Raja yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kabar baik ini bukan hanya ditulis oleh empat penulis kitab Injil ini. Alkitab itu disebut Injil. Karena berisi kabar baik. Mulai dari kejadian sampai Wahyu. Semuanya berbicara tentang kebaikan Tuhan atas kehidupan manusia. Bagian B. Isi kitab-kitab Injil. Dari maksud yang disebutkan oleh masing-masing penulis kitab-kitab Injil, bahwa dapat ditarik satu kesimpulan, bahwa kitab-kitab Injil itu mempunyai implikasi. Apa implikasinya? Yaitu, kitab-kitab Injil bukanlah kitab-kitab yang ditulis oleh Tuhan Yesus. Tetapi oleh murid dan pengikutnya. Ya benar. Matius ditulis oleh Matius. Markus ditulis oleh Yohanes Markus. Siapa Yohanes Markus ini? Dia bukan murid Yesus secara langsung. Dia bersaudara dengan Barnabas. dan rumahnya itu dipakai untuk perjamuan terakhir. Dan dia menjadi saksi mata ketika Tuhan Yesus itu ditangkap di Taman Getsemani. Sedangkan Matius merupakan murid dari Yesus. Lalu kemudian Lukas. Siapa Lukas? Lukas seorang dokter. Bukan orang Yahudi. Tapi dia dimuridkan oleh Paulus dan Petrus. Siapa lagi? Yohanes. Yohanes murid Yesus. Jadi bukan Tuhan Yesus sendiri yang menuliskan, tetapi oleh murid dan para pengikutnya. Nah yang kedua bahwa kitab-kitab Injil bukanlah kitab-kitab yang berisi biografi lengkap tentang Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau biografi itu berbicara tentang kehidupan seseorang. Tetapi kitab Injil ini banyak berbicara tentang kematian. Cerita kematian Yesus. Apa yang terjadi dalam peristiwa kematian Yesus. Jadi sebenarnya kitab-kitab Injil ini merupakan berita. Seperti surat kabar begitu, atau berita yang kita baca di internet. Seperti itu, berita yang mengemukakan tentang pribadi Yesus Kristus kepada dunia. Dan kisah-kisah yang dimasukkan dalam kitab-kitab Injil merupakan kisah-kisah yang sudah diseleksi dengan baik. Seleksi tentang kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus selama kira-kira kurang lebih 3,5 tahun saja. Di dalam dunia ini. Setelah dia dibaptis, lalu kemudian dalam 3,5 tahun itu baru kisah-kisah Yesus itu dipulis. Apa isi pemberitaan kitab-kitab Injil ini berhubungan erat dengan teologi sang penulis? Secara khusus sangat berguna untuk jemaat gereja mula-mula. Kenapa? Karena memberikan pernyataan-pernyataan besar dan definitif tentang diri Tuhan Yesus dan hubungannya dengan Allah. Bagaimana kita bisa melihat di situ ada kaitan antara hubungan Tuhan Yesus dengan Sang Bapak. Ada kaitan yang sangat erat. Sehingga Yesus berkata, Kalau kamu ingin melihat Bapak, lihatlah saya. Sebab saya dan Bapak adalah satu. Kalau kita belajar tentang tritunggal, sama-sama. Jadi tritunggal itu seperti segitiga. Bapak, putra, dan roh kudus. Sehakikat, Bapak adalah Allah, putra adalah Allah, roh kudus adalah Allah. Tetapi dalam fungsi yang berbeda. Bapak menciptakan seluruh dunia, langit, dan bumi. Dan isinya Yesus memberikan keselamatan untuk umat manusia. Roh kudus membimbing manusia. Sehakikat, tetapi dalam fungsinya berbeda. Bukan berarti bahwa Allah kita tiga. Tidak. Tapi Allah kita satu dalam tiga cara keberadaan. Alah Bapak, alah putra, dan alah roh kudus. Ini tiga keberadaan dalam fungsi yang berbeda. Tetapi satu hakikat. Hakikatnya apa? Alah. Hakikatnya adalah Allah. Isi kitab-kitab Injil itu sesuai dengan tujuan masing-masing penulis. Kalau Lukas kan diperuntukkan untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Sedangkan Markus itu diperuntukkan bagi orang-orang Romawi atau para prajurit atau militer Roma. Sehingga bahasanya singkat padat. Tetapi Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Dari latar belakang penulis, kita dapat mengerti isi Injil ini dengan tepat. Kemudian ada yang disebut dengan Injil-Injil sinoptik. Apakah Injil-Injil sinoptik ini? Injil sinoptik ini, kata sinoptik ini itu berarti melihat dari sudut pandang yang sama. Sinoptik melihat dari sudut pandang yang sama. Jadi seringkali kita membaca Alkitab, kita membaca Matius, kok ada cerita yang sama di Markus, ada juga cerita yang sama di Lukas. Kita baca Matius, kok ada cerita yang sama yang dituliskan oleh, sorry, kita baca Markus, kok ada cerita yang sama yang ditulis oleh Matius dan juga oleh Lukas. Demikian juga. Lukas kita baca, kok ceritanya ada yang mirip dengan Matius dan Markus. Nah, ini yang dinamakan Injil-Injil sinoptik. Injil yang melihat dari sudut pandang yang sama. Nah, kitab-kitab apakah yang termasuk dalam kitab Injil sinoptik? Itu Matius, Markus, dan Lukas. Jadi melihat hal-hal yang sama di situ. Melihat ada kisah yang sama. Kenapa? Karena mereka mempunyai sumber. Nanti kita akan lihat, apa sumber-sumber yang didapatkan ini merupakan sumber yang sama. Tetapi ada yang namanya masalah sinoptik. Apa itu masalah sinoptik? Masalah yang sering muncul sehubungan dengan sumber apa yang dipakai oleh ketiga Injil ini. Apakah sumber yang dipakai itu sama? Maksudnya sumber atau cerita untuk menulis Injil-Injil tadi. Apakah Matius, Markus, Lukas mendapatkan dari sumber yang sama? Nah, kalau memang sama, kenapa mereka membuat tiga kesaksian yang berbeda? Kenapa tidak satukan saja? Saya pernah membaca sebuah buku. Ada seorang profesor. Dia guru dosen teologi di salah satu universitas. Dia berusaha untuk membuat kisah tentang Tuhan Yesus yang dari tiga Injil ini dijadikan satu. Tetapi apa yang kemudian menjadi kekurangan? Yang menjadi kekurangannya adalah dimensi. Apa itu dimensi? Kita kenal ada satu dimensi, ada dua dimensi, ada tiga dimensi. Nah, ketika kalau Bapak, Ibu, Saudara melihat bisa cerita komik, kartun, itu ditulis dalam dua dimensi. Nah, kemudian sekarang muncul kita kalau misalnya ke bioskop atau ke 21, terus ada film yang tiga 3D, kita pakai alat atau kacamata itu, kita bisa melihat gambar itu begitu hidup. Nah, padahal itu hanya film. Tetapi kita bisa melihat gambar itu seolah-olah keluar dari layar itu. Nah, itu pakai tiga dimensi. Nah, begitu juga dengan kisah tentang Yesus ini. Kenapa harus ada tiga kesaksian yang berbeda? Masing-masing penulis itu melihat dari sudut pandang yang sama, tapi dalam perspektif yang berbeda. Sehingga menimbulkan sudut pandang yang interes yang berbeda. Nah, ketika kita melihat itu, kita bisa lebih mengerti tentang apa yang dituliskan oleh penulis. Karena ketiga-tiganya saling melengkapi satu dengan yang lain. Oke. Apa masalah sinoptik itu? Apakah Injil Matius terlebih dahulu ditulis? Karena dia ditaruh paling depan, Matius, Markus, Lukas. Pada abad keempat, Agustinus berpendapat bahwa Matius itu menulis lebih dahulu. Lalu kemudian Markus membuat ringkasannya. Dan kemudian Lukas menulis berdasarkan Matius dan Markus. Nah, apakah pendapat ini bisa dipertanggungjawabkan? Ternyata ada masalah yang timbul dengan pendapat ini. Bahwa Markus tidak menuliskan inti pemberitaan dengan proporsional yang baik. Kalau Bapak, Ibu, Saudara belajar, nanti dimelanjutkan dari sekolah BC ini, lalu kemudian melanjutkan di universitas atau di sekolah tinggi teologi, maka ini akan dibahas agak lebih mendetil. Saya tidak akan membahas lebih mendetil, tapi cukuplah untuk sekedar kita mengetahui mana yang lebih dahulu ditulis dari ketiga kitab Injil tadi. Lalu kemudian, bahasa yang dipakai Markus memiliki kualitas lebih rendah daripada Matius dan Lukas. Misalnya, misalnya, kita kan tahu ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Biasanya kalau bahasa Jawa itu ada bahasa halus, itu hanya dipakai oleh kalangan bangsawan atau raja-raja, atau orang-orang terpelajar, tetapi bahasa pasar itu bahasa pergaulan sehari-hari. Nah, jadi Markus ini menuliskan dengan bahasa yang lebih rendah, berarti bahasa sehari-hari. Tetapi Matius dan Lukas, karena mereka juga termasuk orang-orang yang terpelajar, Lukas adalah seorang tabib, dokter, Matius pemungut cukai. Jadi mereka menuliskan dengan lebih baik lagi bahasanya. Lalu yang kedua, apakah Injil Markus ditulis terlebih dahulu? Banyak pendapat daripada Alhi, apalagi kritik sastra kitab, berpendapat bahwa Markus ini ditulis terlebih dahulu. Lalu kemudian dari Matius dan Lukas mengambil tulisan menjadi sumber atau latar belakang, atau menjadi bahan dasar untuk menuliskan kitab Matius dan kitab Lukas. Misalnya, pembuktiannya adalah yang pertama itu pemakaian kata-kata. Bahwa setengah kosa kata yang dipakai Markus terdapat juga dalam Matius dan Lukas. Tetapi ada bagian yang sama yang hanya ada di Matius dan Lukas. Tidak ada di Markus. Tetapi apa yang ada di Markus ada di Matius dan Lukas. Nah, urutan. Kita bicara tentang urutan. Matius dan Markus dan Lukas memakai urutan peristiwa dan garis besar yang sama dalam penyusunan tulisannya. Jadi, urutan kisahnya itu hampir mirip. Garis besarnya ada. Kalau kita mau menulis sesuatu, kita harus membuat kerangka pikirnya, kerangka tulisannya. Nah, kerangka ini hampir sama. Lalu, bagaimana dengan isi? Ada 606 ayat dari 661 ayat dalam Markus. Ada di Matius. Dan 350 ayat dari Markus ada di Lukas. Nah, kalau Matius dan Lukas dibandingkan, maka ada 250 ayat yang sama, tetapi tidak ada di dalam Markus. Ya, paham maksud saya? Jadi, Matius dan Lukas ini mengambil tulisan atau dasar dari tulisan Markus ini, lalu kemudian memakai dalam tulisan mereka, dan kemudian mereka menambahkan. sehingga apa yang mereka tambahkan ini tidak ada dalam kitab Markus. Tetapi, apa yang ada dalam kitab Markus ada di dalam kitab Matius dan Lukas. Nah, bagaimana dengan daya bahasa? Markus itu memakai bahasa Yunani yang lebih rendah kualitasnya daripada Matius dan Lukas. Markus juga memakai beberapa bahasa Aram. Bahasa Aram itu, itu bahasa pergaulan. Tuhan Yesus banyak memakai bahasa Aram. Bahasa Yunani itu merupakan bahasa internasional. Bahasa Ibrani itu bahasa ibadah. Bahasa yang dipakai di sinagog-sinagog. Nah, bahasa Latin itu bahasa yang dipakai dalam pemerintahan. Jadi, bahasa Aram itu bahasa pergaulan sehari-hari. Nah, Markus banyak juga memakai bahasa Aram dalam tulisannya. Oke, teori lain. Ada teori lain dari alihkritik sastra Alkitab. Sehingga kalau kita belajar ini, kita bisa tahu. Orang berkata, kok alkitabmu berbeda-beda? Kok alkitabmu begini? Kok alkitabmu? Alkitabmu itu dipalsukan. Nah, kita bisa memberikan jawaban dari sini. Nah, para alihkritik sastra menawarkan teori lain dengan membedakan sumber-sumber Injil Sinoptik menjadi empat sumber. Yaitu, yang pertama, sumber dari Markus. Tulisan Markus ditulis kurang lebih di Roba pada tahun 60 Masehi. Tapi ada sumber yang lain, atau sumber Ki, sumber. Tulisan Ki ditulis di Antioquia kurang lebih 50 Masehi. Yang berisi kumpulan ajaran Yesus. Nah, sumber ini tidak digunakan oleh Markus, tetapi digunakan oleh Matius dan Lukas. Namun, tidak ada kepastian adanya sumber Ki ini karena tidak ada referensi sama sekali. Menurut beberapa ahli alkitab, sumber Ki ini hanya bersifat hipotesi atau dugaan saja. Nah, anggapan adanya dokumen Ki ini digunakan untuk mempertanyakan keabsahan dari Matius dan Lukas selaku penulis sejarah Injil dan PB. di mana dia melakukan investigasi dan pencatatan dari para saksi mata. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya Matius dan Lukas, Matius itu adalah murid dari Yesus, Lukas itu banyak mendapatkan dari wawancara-wawancaranya baik dengan Petrus, dengan Yohanes, dengan Paulus, dengan Maria, Ibu Yesus. Nah, seperti itu. lalu kemudian ada yang sumber M. Sumber M ini ditulis di Yerusalem kurang lebih tahun 65 Masehi berisi ajaran yang hanya digunakan oleh Matius, tetapi tidak oleh Markus maupun Lukas. Tapi dokumen ini juga hanya bersifat dugaan. Yang hanya digunakan untuk mempertanyakan keabsahan Matius, murid Yesus sendiri, selaku penulis. di mana ia menulis pengalamannya sendiri dan investigasi dan pencatatan sejarah. Nah, ini juga hipotesis, dugaan saja. Apakah ada atau tidak, ini hanya sekedar hipotesis. lalu sumber L. Tulisan L atau sumber L ditulis di Kaisaria kurang lebih tahun 60 Masehi berisi ajaran yang hanya digunakan oleh Lukas dan tidak oleh Markus maupun Matius. Tapi dokumennya juga tidak ada. Tidak ada bukti aslinya. Ini sama, ini hanya hipotesa saja untuk mempertanyakan keabsahan daripada dokter Lukas atau tabib Lukas selaku penulis Injil dari Lukas maupun kisah para rasul. Jadi ini merupakan sumber-sumber yang diduga oleh para ahli, tetapi pada kenyataannya tidak ada. Nah, jadi hasilnya, hipotesis tersebut disimpulkan oleh dokter Anus B. Greves, MTH. Nah, sebagai berikut, Matius itu memakai bahan Markus, tambah sumber Ki dan sumber M dari bahan dari penginjil itu sendiri atau dari Matius sendiri. Matius itu terdiri dari 1060 ayat. Jadi dia memakai bahan sebagai berikut. Kurang dari separoh atau 47% berasal dari Markus, 23% berasal dari sumber Ki, 30% berasal dari sumber M dan sumber dari diri Matius itu sendiri. Lukas itu memakai bahan Markus dan sumber Ki dan sumber L. itu dari bahan dari Lukas sendiri. Nah, kitab Lukas itu terdiri dari 1150 ayat dan memakai bahan kurang lebih 28% dari Markus, 21% dari sumber Ki, 51% berasal dari sumber L atau dari Lukas sendiri. Tapi, tentu saja keabsahan adanya dokumen Ki, L, M hanya bersifat dugaan atau hipotesa sementara, semata saja. Tidak ada bukti-bukti dalam sejarah yang mampu menunjukkan adanya bukti naskah-naskah dokumen yang dimaksud itu. Jadi tidak pernah ada. Kenapa demikian? Karena begini, orang Barat itu para peneliti, tim arkeolog, dan juga mereka yang menyelidiki tentang naskah-naskah Alkitab, itu selalu berpikir bahwa buku-buku atau tulisan-tulisan ini tidak terjadi begitu saja. Pasti ada berbagai sumber yang dipakai oleh penulis untuk kemudian menuliskan kitab-kitab Injil ini. Padahal, kalau kita lihat, kemungkinan besar memang Matius dan Lukas itu sudah mempunyai bahan, bahan tulisan, tetapi mereka bingung mau memulainya dari mana. Lalu kemudian mereka melihat tulisan dari Markus. Oh iya, tulisan dari Markus ini kemudian menjadi referensi untuk penulisan dari Matius dan Lukas. Nah, Matius merupakan murid Yesus, saksi mata. Lukas mewancarai para saksi-saksi mata. Markus juga merupakan saksi mata, tapi dia bukan murid Yesus. Nah, jadi kita tidak perlu ragu lagi bahwa Alkitab kita ini dari mana sumbernya, tapi kita percaya bahwa Alkitab ini yang membuat Matius, Markus, dan Lukas menuliskannya, kita percaya bahwa ini merupakan dorongan atau inspirasi daripada roh kudus itu sendiri. Para ahli mencoba membuat, menduga-duga ada dokumen K, L, dan M, tapi ternyata itu hanya dugaan saja. Tidak ada bukti yang nyata yang bisa dipakai untuk membuktikan dugaan-dugaan daripada para ahli tadi. Oke. Sampai di sini ada yang ingin bertanya. Silahkan. Apakah penjelasan saya bisa dimengerti? Sialom. Karena semuanya mematikan kamera, jadi saya tidak bisa melihat. apakah saudara mengerti atau tidak? Atau hanya saya yang berjuap-juap di sini, saudara sibuk dengan urusan yang lain. Bagaimana? Dimengerti atau tidak? Kalau tidak dimengerti, silahkan bertanya. Tidak masalah. Apa yang tidak dimengerti, itu yang ditanyakan. ya. 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 Mengerti atau tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Shalom Pak, pagi. Shalom. Saya mau tanya ini. Jadi yang di sini tadi dibahas Mathius, Marcus, Lukas. Jadi yang ditulis terlebih dahulu ini yang mana ya Pak? Apakah Mathius, Marcus? Kira-kira menurut Ibu yang mana lebih dulu? Karena mereka referensinya Marcus, kitab Injil Marcus, makanya Marcus lah ya. Ya, karena Marcus itu ditulis kurang lebih sebenarnya tahun 60 Masehi. Lalu kemudian diikuti oleh Mathius dan Lukas. Lalu tahun 90 Masehi baru muncul tulisan dari Yohanes. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai Mathius itu ditaruh dalam urutan pertama, dalam perjanjian baru? Kenapa bukan Marcus? Kenapa bisa demikian? Mungkin karena dia yang paling lengkap ya? Atau paling panjang kali? Ya, apakah paling lengkap dan paling panjang? Ya, kalau lihat paling lengkap, paling panjang ya harusnya Lukas yang di depan. Lukas kan berisi 1150 ayat. Kalau Mathius kan hanya 1060 ayat. Ya, ini karena orang kita itu mengandung tradisi patrialistik. Jadi dalam sisi Alkitab kita pun, itu ada sisi bahwa kenapa Mathius ditaruh di depan, karena ada unsur keyahudiannya di situ. Dan juga dari awal silsilah dari kitab Mathius 1 ayat 1, itu sudah berbicara tentang asal-usul daripada Tuhan Yesus itu. Coba lihat Matius 1 ayat 1. Sehingga itu yang menjadi dasar bagi penempatan kitab Mathius di depan. Di situ sudah menyatakan tentang bahwa Yesus ini adalah Raja di situ. Ini adalah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi dibulai dengan silsilah. Dan bagi orang Yahudi, silsilah itu sangat penting. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada lagi yang lain. Saudara rugi kalau tidak mengerti, baru tidak bertanya. Itu ada kerugian. Apalagi sudah capek-capek belajar seperti ini. Ada baiknya, bertanyalah. Karena kalau dengan bertanya, kita bisa memasukkan sesuatu dalam pikiran kita, dalam pengetahuan kita. Waktu saya kuliah, saya banyak bertanya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan kritis yang saya selalu katakan kepada dosen saya, Pak, mohon maaf. Ini pertanyaan liar, pertanyaan kritis yang saya ingin tanyakan karena saya bingung. Saya tanya macam-macam. Dosen saya baik. Kalau dia bilang saya tidak tahu, ya dia bilang saya tidak tahu. Saya juga tidak akan paksa dia untuk menjawab dalam ketidaktahuannya. Saya belajar dari situ. Oke, kalau memang tidak ada yang mau bertanya, kita akan istirahat sebentar, lima menit. Lalu kemudian kita akan masuk di sesi berikutnya, pelajaran sejarah gereja dunia dan Indonesia. Sesi yang ke-6. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.